Jalan Pilkada Serentak November mendatang, PDI Perjuangan menggunakan jurus menjemput bola dengan mengantarkan langsung formulir kepada sosok atau figur yang tidak datang mendaftar di PDIP. Ketua Deks Pilkada PDIP Sulawesi Selatan, Rizfayan Timuin, mengatakan seluruh pengurus partai, baik tingkat provinsi hingga tingkat daerah, telah membuka rekrutmen bakal calon kepala daerah. Selain itu, pihaknya juga mendatangi langsung figur-figur yang dinilai layak untuk dicalonkan. Pola ini diungkap untuk menciptakan persepsi masyarakat, khususnya calon, bahwa PDIP merupakan partai yang terbuka bagi semua kelangan tanpa pengecualian. Dia mengakui sistem jemput bola ini memberikan nuansa bahwa PDIP belum menentukan sikap sampai ada persetujuan dari DPP. Sebelumnya untuk kontestasi pada pemilihan gubernur, PDIP akan mengusung wali kota Makassar Dhani Pumanto dan kini sisa menjaring figur untuk posisi bakal calon wakil gubernur. Alasan memilih Dhani Pumanto selain memutamakannya sebagai kader, melainkan juga mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Sebelumnya pada pemilu lalu, perolehan kursi PDIP Sulawesi tidak begitu signifikan. PDIP kehilangan kursi di beberapa kabupaten kota. Pengamat politik menilai pemicu perolehan kursi PDIP menurun di semua tingkatan, tak lepas dari pergerakan dan kualitas kader. Secara nasional, PDIP menguasai di DPR RI, tapi menurun di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Pengamat menilai bergabung Dhani Pumanto ke PDIP Sulawesi tak membawa efek signifikan secara elektoral, baik secara umum di Sulawesi Selatan maupun secara khusus di kota Makassar. Terima kasih telah menonton!